Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yogyakarta berhati nyaman menuju kota Medan Hari ini hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022 tutup daya latihan hidrolik pesawat hidrolik penomatik bahkan dengan kiranya nutup dia Pak Kalim pesan saya kalau bawa Cak Iqbal jangan dilepas di Sumatera nanti hilang rumah warna biru depan pos polisi Pak Iqbal, keritanya anak emad dilaikkan nanti dari loket gua harus dilakukan ya pokoknya nanti Gepa 27 bu berhenti ya pokoknya nanti Gepa 27 bu berhenti ya pokoknya kira dan kita lupa dan kita lupa dari Kelantan Pak Juraimi oh enggak biasanya ini naikin paket di sini nih ya karena bis Pak Juraimi kelewat enggak ikut Pak oh iya iya ini Cak Iqbal yang dipencet ini Cak Iqbal latihan dulu Cak Iqbal ini kalau saya ke Babrasu ke Juru Terminal ya apa ngomong punya ngomong kalau masalah mencet-mencet sudah lupa saya sudah lupa ini kalau saya ke Babrasu Juru Terminal cipanya koto-koto ke Juru Terminal ditelit jalur keluar kelewat ditelit yang begini eh eh kan lu cedeng teu ya kan lu cedeng ngomong punya saya tumpang gitu aja ya kan lu sabar sabar moksing sabar jadi Terima kasih. 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 Ganti bisa? Pak Ketua, Pak Kacamata, ganti lagi. Coba, coba. Tutup pakai apa nanti ini? Bisa langsung? Bisa. Satu. Ganti lagi ya? Bisa ganti lagi ya? Bisa ganti lagi, percaya nggak kamu? Iya, 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 iya. Pak Ketua. Pak Ketua. Ganti lagi. Ini ganti lagi. Pak Ketua, ngomong punya ngomong. Sewanya berapa ya? Sementara 10 orang. 10 orang? Mantap kali ya. Kalau tambah masih mau, kalau kurang nggak mau. Paket, paket? Paket lumayan. Oke. Nah, ini lho. Berapa itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Iya kan? Kalau kurang nggak mau, Pak Tama masih mau. Iya, iya, iya. Siap, Pak Ketua. Terima kasih ya, Pak Ketua. Oke, iya, iya. Pokoknya kita nanti acara bertiga. Round. Barat-270. Barat-270 turun opernotat. 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 Bang John, ini puasa ini, Pak John terus juga? Iya, kalau apa, kayaknya jalan terus. Jadi... Kalau nggak ada kerjaan nanti di Medan. Iya. Yang mana tahu saya belum puasa ini, ada yang mau dikerjakan mobil lain atau yang di bengkel, kita nggak jatakan. Iya. Dan, berarti ini ke sini lagi udah puasa ya nanti ya? Iya. Tapi kalau ini diminta bus kita nanti diperbaiki yang di Medan ini, kita operasi. Reperasi. Oh, begitu ya. Iya. Tapi untuk mati trip kemungkinan nggak ada ya? Kalau, Pak Pak, misalkan nanti disuruh betulin yang di sana itu? Kalau disuruh betulin sana nanti berarti 270 ini tidak jalan. Tidak jalan. Iya. Oke. Jadi, ada kemungkinan ya itu ya? Iya, ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Iya, ada kemungkinan. Nih, teman-teman. Jadi, nanti ada kemungkinan, Bang Jon, misalkan ada untuk disuruh reparasi ya. Reparasi yang di bengkel mana? Bengkel rekar. Bengkel rekar. Berarti besok 270 tidak jalan. Iya. Mati trip satu kali berarti ya? Iya, langsung nggak jalan lagi. Dan terus ganti yang itu? Iya. Wah, ini. Iya. Oke, oke. Itu yang di bengkel rekar udah jadi itu, Bang Jon? Udah jadi, udah jadi. Gajah tinggal ngeluarinnya aja nanti. Oke. Jadi bisa jadi.. Ini nanti dari trip terakhir 270 yang ini ya? Bisa juga. Bisa juga ya? Tapi kita nggak.. Nggak tahu kan? Nanti tinggal perintah toke gimana gitu ya? Iya. Nah, itu lah. Iya lah. Ikut seneng aja lah, Bang Jon. Semoga aja nanti lekas diganti unitnya. Tambah seger tentunya bisa menunjang apa ya? Daya tarik penumpang juga. Di perjalanan lebaran? Iya, iya. Betul, 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 betul. Oke. Terima kasih ya, Bang Jon ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Perjalanan kali ini lancar, selamat, dan tanpa kendala. Amin. Wah, sewanya.. Selamat. Bisa ALS Nopin 270, bermesin Mercedes-Benz OH1521, berkaruseri Restu Ibu. Nah, menurut info dari Bang Jon tadi ya, teman-teman ya. Kemungkinan nanti kalau memang Bang Jon diutus toke untuk reparasi unit yang ada di bengkel regar, tentunya bis ALS Nopin 270 nanti ganti yang baru ya. Ganti.. unit bis yang saat ini sedang reparasi di bengkel regar. Reparasi bodi ya. Dan untuk teman-teman yang ingin beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera, bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta. Di nomor telepon 0274 375 965, tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Ada pun harga tiket dari Kota Yogyakarta menuju Kota Medan seharga Rp680.000. Oke ya, teman-teman ya. Demikian video pemberangkatan bis ALS Nopin 270. Semoga perjalanan bis ALS Nopin 270 diberikan kelancaran keselamatan sampai di Kota Tujuan. Dan tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Amin, amin, ya robbal, lamin.